Staff Samsat Makassar Sulawesi Selatan menggelapkan uang pajak kendaraan dari wajib pajak bernilai ratusan juta rupiah. Pegawai itu pun dipecat dan terancam hukuman penjara. Praktik penggelapan uang pajak kendaraan itu dilakukan staff Samsat bagian pengawasan dalam di Samsat Makassar sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan ada belasan warga yang menjadi korban petugas tersebut. Selain telah dipecat, pihak Samsat Makassar juga akan memproses pidana pegawai tersebut. Diduga beberapa petugas lainnya ikut terlibat dalam penggelapan pajak. Warga di Himbau menggunakan jalur resmi dalam mengurus pajak kendaraan mereka. Berdasarkan laporan yang ada, sudah ada sekitar 14 laporan penggelapan wajib pajak. Jadi uangnya orang dia ambil, sementara dalam pengurusan ternyata tidak selesai-selesai. Nah pertama yang saya dapat itu sekitar sejumlah 32 juta. Itu yang pertama sekali yang saya dapat. Makanya akhirnya saya buka aduan. Setelah buka aduan begitu, ternyata memang sudah banyak korbannya. Kalau di total berapa keseluruhan? Kalau di total sudah 100 lebih. 100 orang? Dan 100 lebih? Juta. 100 juta lebih dan sudah ada yang terselesaikan. Terselesaikan. Selamat menikmati. Terima kasih.